Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak ngebahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kalian aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini aku bakalan mereview sebuah microphone kecil yang sering banget aku pakai Ini nih, kalian lagi lihat microphone-nya Microphone ini tuh harganya murah banget Cocok buat kalian Youtuber pemula yang lagi nyari microphone buat konten Youtube seperti ini Ini aku lagi syuting outdoor ya Microphone ini harganya murah banget, cuma Rp59.000 Buat kalian yang mau beli, kalian bisa cek link di description box ya Sekarang yuk kita lihat dulu apa aja yang kita dapet dalam paket penjualannya Yang pertama disini kita dapet pouch ya Ini jadi memudahkan kita untuk ngebawa-bawa microphone-nya Jadi gak kecampur-campur di dalam tas gitu ya Ini pouch-nya lumayan lah, ini karet gitu sintetis ya Di dalam pouch-nya kita bakalan dapetin satu buah microphone clip-on Kemudian disini ada, ini penjepit cadangan ya Dan ada lagi gak? Ada lagi disini ada busa cadangan Udah itu aja yang ada di dalam paket penjualannya Sekarang kita bahas microphone-nya nih Microphone-nya ini disini udah ada penjepit dan busa ya Jadi pas kalian beli microphone ini tuh kalian dapet dua penjepit dan dua busa ya Ketika ini hilang tuh kalian masih dapet spare lagi disini Sekarang kita bahas microphone-nya Microphone-nya ini terbuat dari besi solid ya Ini solid besi, kokoh, kuat Dan ini penjepitnya juga terbuat dari besi, kuat juga Jadi secara build quality-nya bagus Grill-nya juga dia besi, full besi semua ya Kemudian untuk kabelnya, ini kabelnya tipis, kecil, enak Buat disimpen di baju tuh enak Gak yang kaku banget gitu, lemes Kemudian untuk jack-nya disini dia pake tipe TRRS ya Jadi microphone clip-on ini tuh hanya bisa dikonekin ke HP aja ya Kalau kalian mau konekin ke kamera, kalian butuh splitter tambahan seperti ini Nanti aku taruh juga link pembelian untuk splitter-nya ya Nah sekarang aku bakalan nunjukin ke kalian gimana caranya pake microphone clip-on ini Disini kita butuh HP ya HP ini akan berfungsi sebagai perekam suara Jadi aku bakalan colokin microphone clip-onnya ke HP Dan aku buka aplikasi perekam suara di HP-nya Kemudian aku klik rekam Dan dari tadi tuh kalian udah denger kualitas suara dari microphone clip-onnya Yang udah aku rekam di HP-ku yang satunya lagi disini nih Ya, aku udah rekam dari tadi Dan beginilah kualitas suaranya Nah ini kita merekam video dan audionya tuh secara terpisah Nanti pada saat editing kita bakalan gabungin antara video dan audionya Caranya seperti ini Nah dengan sistem perekaman yang seperti ini Antara audio dan videonya itu direkam terpisah Kita bisa jalan sejauh mungkin Dan audionya bakalan tetap bagus Aku bakalan praktekin Aku bakalan jalan Mungkin kalau disini terlihat kurang jauh ya Aku bakalan coba jalan di jalan raya sini Dan kita lihat seberapa jauh Sebenernya ini gak ada batasan jaraknya sih Karena direkam secara terpisah Tapi aku bakalan nunjukin ke kalian aja Aku bisa sejauh mungkin dan kualitas suaranya tetap bakalan bagus Untuk perbandingan aja ya Ini sekarang kalian sedang mendengarkan kualitas suara dari microphone internal kameranya Ini adalah suara dari microphone internal kameranya Dan ini adalah kualitas suara yang direkam pakai microphone clip on ini Yang direkam di hape yang ada disini Ini aku sebenernya gak usah megang hape ini Karena ini cuma buat demonstrasi aja Nah sekarang aku bakalan coba jalan ya Kita coba jalan tes kesini Aku bakalan coba jalan kesana Dan cuma mau nunjukin aja sih Kalau mau sejauh apapun tuh Kualitas suaranya tuh bakalan tetap bagus gitu Jadi ini jaraknya mungkin udah sekitar 5-10 meteran segini Jadi kalau kalian mau bikin video-video prank Atau video-video yang butuh jarak antara talent dan kameramennya itu jauh banget seperti ini Kalian bisa lihat tuh disitu ya Jauh banget Dia tuh jauh banget ngerekamnya Dan suaranya bakalan tetap bagus Bakalan tetap terjaga bagusnya Karena ya emang ini gak terhubung dengan kameranya langsung Ini nanti bakalan dihubungkan di aplikasi editor videonya Jadi mau kalian jalan sejauh apapun Gak akan terganggu sinyal Gak akan terganggu apapun Kualitas suaranya bakalan tetap bagus Jadi walaupun kita udah sejauh ini sama kameramen Ini udah kecil banget kameramennya Kualitas suaranya bakalan tetap bagus Gak ada interference dari sinyal gitu Sinyalnya gak bakalan hilang Karena gak pake sinyal juga Ya beginilah Agak ribet dikit sih emang Agak ribet dikit dari segi setupnya Dan nanti di editingnya juga agak ribet dikit Tapi kalau udah jadi kebiasaan Cuman satu tombol aja sih Cuman sinkronasi aja Intinya disinkronasi aja Kita tinggal samain aja audio yang ada di kamera Dan audio yang direkam di hpku yang disini Dan nanti tinggal disatuin aja di aplikasi editor video Jadi setup seperti ini tuh cocok banget buat kalian Yang suka bikin konten-konten Yang jarak antara talentnya dengan kameramennya tuh jauh Buat kalian yang mau beli mikrofon ini Kalian bisa cek link di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai jumpa di video selanjutnya